Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya bapak ibu dimana saja bapak ibu berada semoga bapak ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berjumpa kembali pada channel youtube Desti Hidayat nah bapak ibu informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dikutip dari laman ayobandung.com yaitu tentang harga beras naik segini tunjangan pangan yang siap diterima pensiunan PNS dari PT Taspen pada tanggal 1 Maret 2024 nah bagaimana informasinya bapak ibu dapat menyimak video ini hingga selesai namun sebelum kita ke informasinya terlebih dahulu bapak ibu silahkan klik tombol subscribe untuk selalu mendapatkan informasi lainnya dan juga nyalakan tombol loncengnya baik mari kita ke informasinya harga beras terus mengalami kenaikan per hari ini Kamis 29 Februari 2024 kemarin ya bapak ibu harga beras tercatat naik 20 rupiah ke level rekor baru menjadi 16.430 rupiah per kilogram dan harga beras medium naik 30 rupiah menjadi 14.330 rupiah per kilogram nah harga tersebut merupakan rata-rata nasional di tingkat pedagang beras eceran selanjutnya bapak ibu lalu apakah kenaikan harga beras ini berpengaruh terhadap tunjangan pangan yang diberikan oleh PT Taspen kepada pensiunan PNS seperti diketahui bahwa selain menerima gaji pokok pensiunan PNS juga menerima beberapa tunjangan lain diantaranya adalah tunjangan keluarga untuk suami atau istri dan juga anak maksimal dua anak serta tunjangan pangan yaitu tunjangan beras yang berhak diterima pensiunan PNS setiap bulannya kemudian terkait tunjangan pangan atau tunjangan beras untuk pensiunan PNS dari PT Taspen ini ternyata tidak mengalami kenaikan meskipun harga beras di pasaran naik hal ini disampaikan oleh PT Taspen pada komentar di akun Instagramnya untuk menjawab pertanyaan salah satu peserta pensiun PNS terkait tunjangan beras di bulan Maret 2024 PT Taspen menjelaskan bahwa tunjangan beras akan dibayarkan bersamaan dengan gaji pokok bulanan pensiunan PNS pada 1 Maret 2024 ada pun tunjangan beras yang akan diberikan adalah sebanyak 10 kg dengan harga 7.242 per kilogramnya yang jika dirupiahkan menjadi 72.420 rupiah kemudian PT Taspen mengungkapkan bahwa tunjangan beras dibayarkan sebesar 7.242 rupiah per kilogram dan peserta mendapat 10 kg jika dinominalkan akan menjadi sebesar 72.420 rupiah selanjutnya bapak ibu sehingga dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tunjangan beras untuk pensiunan PNS tidak akan mengalami kenaikan meskipun saat ini harga beras melambung tinggi meski demikian pada 1 Maret 2024 kemarin pensiunan PNS akan menerima gaji pokok yang sudah naik sebesar 12% dan siap dibayarkan oleh PT Taspen kenaikan gaji ini tentunya dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan pensiunan PNS beserta keluarga yang berhak menerima dana pensiun beserta tunjangannya oleh karena itu meskipun tunjangan beras dari Taspen tidak mengalami kenaikan akan tetapi semoga gaji pokok yang sudah naik 12% ini dapat membantu mencukupi kebutuhan pensiunan PNS beserta keluarganya yang berhak nah Bapak Ibu demikian informasi mengenai besaran tunjangan yang akan dibayarkan oleh PT Taspen kepada pensiunan PNS 2024 semoga bermanfaat dan bagaimana Bapak Ibu apakah untuk kenaikan gaji pensiun sebesar 12% sudah mendarat di rekening masing-masing Bapak Ibu semoga berkah dan bermanfaat baik Bapak Ibu jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya berikan like pada video ini klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk selalu dapat menerima informasi lainnya dari channel Youtube Desti Hidayat terima kasih Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax